Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan tutorial di Wanda.org Kali ini kita akan melanjutkan media pembelajaran kimia asam basa berbasis HTML5 Pada tahapan sebelumnya kita sudah bisa memiliki 4 buah tombol Yang mana masing-masing tombol nantinya akan menampilkan materi Kemudian menampilkan video Yang kita embed dari Youtube Dan yang nantinya juga akan mampu menampilkan simulasi asam basa Menggunakan indikator universal seperti ini Nah pada part ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat materi multimedia interaktif Yang bisa di next dan bisa di pref seperti ini Nah untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya di Wanda.org Pada tahapan sebelumnya kita telah membuat sebuah sistem Navigasi dari multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Animate dan Deset dalam output HTML5 atau Canvas Pada tutorial sebelumnya apabila dijalankan maka kita akan mendapatkan sebuah multimedia pembelajaran interaktif yang cukup sederhana Yang mana disini memiliki 3 buah tombol dan apabila tombol ini diklik maka dia akan menuju ke frame tertentu Dan frame tersebut belum kita isi kontennya Jadi ada 3 buah tombol disini Ada tombol materi, tombol video dan tombol simulasi Nah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan halaman materi Yang mana kita bisa menambahkan materi-materi pembelajaran interaktif Bagi Anda yang belum mencoba Anda bisa melihat part 1 Dan Anda bisa mendownload file sumber dari situs saya yaitu Wanda.org Yang mana nantinya Anda bisa menuju ke halaman kode sumber Dan Anda bisa mendownload MPI komponen yang khusus untuk HTML5 Nah disini ada MPI.js untuk HTML5 dan Anda bisa mendownload file HTML5 dan file.js sample file bertipe javascript dan VLA Atau apabila Anda ingin mengembangkannya menggunakan output Android atau PC Anda bisa menggunakan yang MPI komponen versi Animate Saya kembali ke Animate dan saya akan melanjutkan file yang telah kita kerjakan pada tutorial sebelumnya Halaman yang akan kita buat adalah halaman materi Yang mana halaman materi ini diletakkan di frame 20 Disini di frame 20 layer content kita akan menambahkan sebuah movie clip yang isinya adalah materi Dan materi tersebut bisa kita next, bisa kita previous dengan menggunakan tombol Nah disini saya akan menyiapkan terlebih dahulu aset visualnya berupa tombol, tombol next dan tombol prev Disini saya mengimpor sebuah grafis dengan cara memilih import, import to stage Kemudian saya memilih tombol panah ke arah kanan Kemudian saya letakkan di sebelah sini dan saya convert menjadi simbol Saya beri nama disini adalah next btn Dengan cara yang sama saya mengimpor lagi Sekarang panah yang ke arah kiri Kemudian disini saya convert lagi menjadi simbol Saya beri nama previous btn Seperti ini Nah ini disebut sebagai tahapan pembuatan aset visual atau visual development base Nah berikutnya Kita akan menambahkan materi Yang mana materi ini akan saya copy paste dari powerpoint Disini saya memiliki file yang saya unduh dari internet Terkait dengan teori asam basa Yang mana nanti akan saya jadikan sampel untuk menambahkan materi ke dalam multimedia interaktif Nah untuk menambahkan materi itu sendiri Sebenarnya relatif mudah Disini saya copy Sebagai contoh disini ada teori Arrhenius Ini saya copy Seperti ini Kemudian saya kembali ke animate Dan di animate disini pastikan Anda berada di frame 20 Layarnya adalah layer konten Anda buat sebuah text Dan textnya bertipe static Jadi ada static text Kemudian Anda tinggal paste saja Ctrl V Nah maka Anda bisa mengatur warna Disini warnanya saya menggunakan warna hitam Ukurannya juga saya atur sehingga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Yang harus diingat adalah Bahwa multimedia interaktif itu adalah bagian dari desain Dan desain itu yang terpenting adalah elemen fungsionalnya Jadi Anda harus textnya harus terbaca Bukan masalah estetis saja Jadi disini akan saya edit sedikit Biar tampilannya lebih bagus Sebagai contoh disini untuk text judul Ini akan saya kasih warna yang lain Kemudian ukurannya juga akan saya besarkan Sementara untuk elemen-elemen lain Disini sebagai contoh Apabila Anda melihat materi di powerpoint tadi Disitu ada subscript ya Huruf yang ada di bawah Untuk senyawa kimia Dan ada superscript Yaitu huruf yang ada di atas Seperti ion H plus dan ohamin Maka disini kita juga bisa menggunakan itu Disini H plus Ini saya coba perbesar Nah disini saya seleksi H plus Kemudian saya pilih disini ada superscript Sementara untuk yang kecil Seperti MKJL disini saya seleksi dan saya pilih subscript Standar seperti Anda kalau mengedit di aplikasi Seperti MS4 dan sebagainya Sementara untuk panah disini ada panah Nah panah ini harus kita buat secara manual Dengan menggunakan garis Jadi disini sebagai contoh Saya buat saja garis seperti ini Nah bisa jadi tidak terlihat Kenapa tidak terlihat Karena garis tersebut akan tertutup oleh grafis Yang sudah kita temelkan Biasanya saya akan membuat di luar terlebih dahulu Di luar stage seperti ini biar terlihat Warnanya juga akan saya set Misalkan disini warnanya saya ubah jadi warna hitam Terus kemudian saya akan menambahkan segitiga kecil di depannya seperti ini Anda boleh mengatur agar bentuknya bagus Dan Anda warnai juga Nah setelah jadi seperti ini Saya seleksi kemudian saya convert menjadi simbol Nah khusus untuk objek Selain tombol saya akan menggunakan tipe movie clip Jadi disini saya seleksi Saya klik kanan Saya convert menjadi simbol Dan saya pilih movie clip Kemudian saya beri nama disini panah MC seperti ini Nah barulah ini saya letakkan di bagian atas Nah seperti ini Apabila masih kurang pas Anda bisa mengeditnya dengan cara double click Kemudian Anda bisa atur panahnya supaya lebih bagus mungkin stroke-nya diperbesar sedikit Biar lebih bagus Apabila sudah selesai Anda kembali dengan klik scene 1 Nah dengan cara ini maka materi itu sudah dibuat Nah nantinya materi ini ada beberapa Ada beberapa halaman Sebagaimana yang ada di powerpoint Ada beberapa halaman materi disini Nah itu nanti butuh penyesuaian Sehingga materi itu kita masukkan saja ke dalam satu movie clip Agar supaya kita nanti mengeditnya mudah Dan menambahkan materi atau mengurangi materi Di kemudian hari itu bisa dilakukan dengan jauh lebih mudah Daripada menatanya satu-satu secara frame by frame Di luar atau di scene utama Selanjutnya seleksi teks materi tersebut Kemudian Anda klik kanan Dan Anda pilih convert to symbol Selanjutnya Anda tambahkan nama Yaitu materi MC Kemudian registrasinya Anda boleh meletakkannya di tengah Lalu kemudian Anda tekan ok Nah selanjutnya movie clip ini agar dikenali dengan kode Movie clip membutuhkan yang namanya instance name Berada pada kolom di properties Di sini Anda tekan Anda ketikan nama materi MC Nah selanjutnya Movie clip ini Anda double klik untuk mengeditnya Setelah di double klik Maka Anda sekarang pada mode edit simbol Movie clip materi MC Dan kita akan menambahkan materi ini secara frame by frame Satu per satu Dengan cara klik kanan Kemudian Anda tambahkan blanky frame Dan Anda tuliskan materi yang akan dimunculkan secara frame by frame Sebagai contoh di sini saya sudah menambahkan 5 halaman materi Pada frame 2 di sini terdapat materi terkait dengan definisi asam dan basa Kemudian ada teori asam Arhenius Kemudian ada basa dan seterusnya Dan di sini sudah dilengkapi dengan gambar Khusus untuk gambar Anda bisa copy paste langsung dari materi Atau Anda bisa melakukan import to stage Nah di sini saya memiliki 5 halaman materi Anda flexible Anda bisa menambahkan begitu banyak materi Dalam sebuah movie clip Nah keuntungan dari metode movie clip ini Anda bisa menambahkan materi dengan mudah Dan Anda juga bisa mengurangi materi dengan mudah di kemudian hari Saya kembali ke scene 1 Nah saatnya untuk menambahkan kode Agar supaya di materi ini bisa dapat dikendalikan dengan tombol Nah Anda perhatikan di sini Tombol sudah dibuat namun belum memiliki instance name Tadi materi sudah punya instance name yaitu materi MC Maka sekarang saatnya menambahkan instance name untuk tombol ini Agar tombol ini bisa mengontrol movie clip materi MC Tombol pertama adalah tombol ke kiri Di sini saya klik tombolnya Kemudian saya tambahkan instance name Karena ini previous Jadi di sini saya tuliskan previous btn seperti ini Prev kemudian btn B nya besar Sedangkan tombol next nya Kita tulis next btn Nah dengan cara ini Maka dua tombol ini sudah memiliki identifier atau instance name Sehingga dia bisa diberikan kode Tahap peran berikutnya adalah menambahkan kode Supaya tombol ini bisa mengontrol movie clip Caranya adalah Anda klik frame 20 Layarnya adalah layer kode Dan sekarang kita buka panel action Dengan cara memilih menu window action Atau F9 Nah setelah itu Sebelumnya sudah ada tombol mpi.click Com button Nah sekarang saatnya kita menambahkan Kode untuk mengatur tombol next dan tombol previous Sebelum kita tambahkan kode Kita coba jalankan terlebih dahulu aplikasi kita Dengan menekan ctrl dan enter Nah ada hal yang menarik Apabila kita jalankan disini Apabila kita klik materi Maka disini materi yang kita buat dalam format movie clip tadi Akan berputar secara terus menerus Hal ini dikarenakan materi belum kita stop di frame 1 Nah untuk menambahkan stop di frame 1 Sebenarnya relatif mudah Sama dengan kode yang ada di action script 3 Namun untuk html5 kita membutuhkan kata-kata dis seperti ini Kemudian nama movie clipnya tadi Yaitu materi mc Dan kita tambahkan stop Jadi yang membedakan antara action script dan javascript html5 Disini kita membutuhkan kata-kata dis Kalau di action script 3 Kita tidak membutuhkan kata-kata dis Cukup materi mc.stop Nah kita coba kita jalankan Setelah penambahan stop Nah maka ketika materi kita klik Disini movie clip materi mc akan berhenti di frame 1 Nah ini kegunaan kata-kata dis.materi mc.stop Nah tahapan selanjutnya adalah menambahkan Tombol untuk next dan previous Disini standar saja kita akan menambahkan mpi.click Untuk menambahkan tombol previous kita tulis mpi.click Tombolnya yaitu previous mc Maaf previous button Kemudian disini kita buat fungsi nantinya Misalkan fungsinya adalah geser materi seperti ini Dan kita geser karena dia itu mundur Kita geser sebanyak minus 1 Artinya dia mundur satu langkah Sementara kalau untuk yang Kedepan yaitu next btn Itu kita juga sama Kita berikan geser materi Namun disini kita geser satu-satuan secara positif Berarti ke depan Nah karena kita menuliskan disini geser materi Maka kita membutuhkan yang namanya fungsi Atau function Nah disini kita akan menuliskan function Geser materi Kemudian kita akan menambahkan disini 6 Untuk angka gitu ya Nah number artinya Disini kita cukup menuliskan mpi.geser Siapa yang digeser? Yang digeser adalah materi mc Digeser keberapa satuan Digesernya adalah num satuan Nah dengan cara ini Maksud dari baris ini adalah Ketika tombol klik Tombol previous button di klik Maka fungsi geser materi dijalankan Sebanyak minus 1 Jadi 6 nya disini Itu akan bernilai minus 1 Maka mpi geser akan menggeser materi mc mundur satu-satuan Satu frame Sementara ke lock plus untuk yang next button Maka dia akan maju satu frame Dengan cara ini Kalau kita jalankan Maka kita akan mendapatkan simulasi Simulasi yang apabila kita klik materi Ini bisa di next Jadi next nya sudah bisa berfungsi dengan baik Jadi kalau sudah Ke frame 5 Karena kita tadi punya 5 frame Maka dia akan Maju ke frame 1 lagi Demikian juga ketika mundur Nah secara keseluruhan Tombol next dan prep sudah selesai Maka halaman materi ini bisa selesai Dan kita lanjutkan ke tombol video Nah untuk penampakan video ini sudah di klik dan sudah ada space kosong untuk halaman video Nah kita tinggal mencari video dari youtube yang akan kita tampilkan di halaman video kita Untuk penampakan video Disini saya pergi ke frame 30 Yang mana frame 30 ini adalah frame yang saya siapkan untuk konten video Jadi nanti disini akan muncul video Dan videonya berbeda dengan tutorial yang action script Yang mana video itu harus kita import Kemudian kita embed ke dalam aplikasi Nah disini kita videonya akan kita load secara langsung melalui video Layanan video yang sudah ada Dalam kasus ini Dalam contoh ini Videonya akan kita load dari youtube Nah disini saya membuka halaman youtube Yang mana saya mencari Praktikum asam basah Dan disini saya mendapatkan video Yang saya pinjam Disini videonya adalah dari Syela Aulia Rahmi Praktikum asam basah Nah yang menarik adalah disini ada Alamatnya Nah alamat inilah nanti yang akan kita gunakan Dan akan kita load ke dalam aplikasi kita Nah caranya pertama-tama adalah kita membuat terlebih dahulu Area yang akan kita gunakan untuk menampilkan video tersebut Disini saya klik frame 30 layer content Kemudian disini saya akan membuat sebuah kotak Jadi disini saya akan klik kotak Warnanya bebas Anda bisa menggunakan warna apapun Dalam hal ini saya menggunakan warna Outland nya hitam Terus kemudian isinya menggunakan warna Abu-abu Kemudian saya akan membuat kotak Ukurannya pun juga bebas Jadi tidak terikat ukurannya Jika tidak terlihat Sementara kita latakkan di Layar kode terlebih dahulu Nah seperti ini Kemudian kotak ini Anda seleksi dan Anda convert menjadi simbol Kita kasih simbol movie clip Titik pusatnya ada di pojok kiri Karena ini tempat pertama kali delete video tersebut Kemudian disini kita kasih nama video MC Kemudian saya klik ok Nah ini tadi outline nya belum kena Jadi saya hapus dulu Nah kemudian di video MC ini tadi Saya letakkan saya copy paste Saya letakkan di frame content Dan untuk menge-load video ke dalam sini Selalu ingat bahwa sebuah movie clip Itu membutuhkan instance name Maka disini saya tambahkan instance name Namanya adalah video MC Atau disini saya kasih nama video ku Seperti sana saya Video ku Nah berikutnya Untuk cara menge-load video tadi ke dalam movie clip ini Anda cukup membuka frame 30 layar kode Anda klik frame 30 layar kode Kemudian Anda buka panel action script Dan disini di panel action script Anda buka Dan kodenya juga relatif sederhana Jadi disini Anda tulis mpi.click Seperti ini Kemudian maaf mpi.video Karena untuk menampilkan video Kemudian disini Anda tambahkan Nama instance name dari movie clip container nya tadi Video ku Seperti ini Kemudian disini adalah link dari youtube Yang ada disana Jadi kita buka youtubenya Kita copy link nya Kemudian setelah link nya kita copy Kita taruh disini Yang harus diperhatikan adalah disini Ada tulisan watch V dan seterusnya Nah ini tidak akan bekerja Kalau Anda menggunakan seperti ini Karena kalau youtube itu Kalau Anda mau meng-embed Istilahnya meng-embed Itu link yang Anda copy Seharusnya adalah yang ada disini Jadi ini di klik share Kemudian Anda klik embed seperti ini Nah seharusnya inilah link yang akan digunakan Untuk menjalankan video tersebut Jadi ada tulisan embed dan seterusnya Nah cara mudahnya itu cukup Watch nya ini Anda ganti Dengan kata-kata embed seperti ini Nah dengan cara ini Jadi ini kode lengkapnya Mpi.video Kontarnya video ku Kemudian link nya Yang watch tadi diganti dengan embed Nah kalau sudah ini Anda jalankan Terus kemudian nanti Anda klik Alaman video Maka secara otomatis Video itu akan terload Sesuai dengan ukuran yang Anda buat tadi Dan bisa langsung di play Dan Anda bisa Back home pun Anda secara otomatis Dia akan Balik Jadi Anda tidak perlu memikirkan Bagaimana caranya top video Ketika balik Bagaimana mengatur suaranya Anda tidak perlu khawatir Jadi setiap kali di klik video Maka secara otomatis Video akan Muncul di Halaman Kontainer video tadi Dan ketika Anda Stop Anda kembali Maka dia akan kembali Secara otomatis Dia akan stop Jadi video tadi Akan di load Secara otomatis Melalui Konten Youtube Anda juga bisa Meletakkan video yang lain Tentunya kalau Bukan Youtube Isinya hanya cukup Diisi dengan link Tempat video tersebut Di upload Sampai dengan tahapan ini Kita telah memiliki Multimedia interaktif Berbasis HTML5 Yang bisa dijalankan Di browser Yang memiliki Halaman materi Dimana halaman materi Itu bisa Di next Materinya Bisa di Pref Pref juga Bisa balik juga Kemudian Juga ada halaman video Yang mana halaman video ini Menampilkan video Praktik asam basa Yang dilute Melalui Youtube Di tutorial berikutnya Kita akan menambahkan simulasi Yang mana disini Nantinya akan ada simulasi Bagaimana menggunakan Kertas indikator universal Untuk mengecek Kondisi asam basa Dari masing-masing Larutan yang ada Oleh karena itu Jangan lupa untuk Ikuti terus tutorialnya Di Wanda.org Dan jangan lupa Untuk subscribe Agar Anda tidak Ketinggalan di Tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh